mencari warwinstrik ataupun memantahkan warwinstrik enemy let's go teman-teman Oh iya Assalamualaikum dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Halo Halo tahun 11 dulu nyerang ya dimulai dari A dulu bawah dulu ya bawah dulu John Oke lah kita maju dulu ya Hai maju dulu ges supplement quieres maju hu Russet bientôt desktornemp від кан хr CAS trompet rompet 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 Hai Oh ketrompet eh enggak bunyi-bunyi Enggak bunyi-bunyi rusak tromba nya komEh kemenangan dibunyikan yang nontonnya terlambat ya mohon maaf Oke dua balon dulu kita kasih Zeppelin kita freeze disini Muhammad oh mak hmm hmm tinggal dua doang bisa superku hmm hmm dua doang bisa supernya eaglenya gak kena ya, oh kena men oke oke oke, eaglenya kena eaglenya kena, baby dragonnya kena oke, kita gunakan wizard saja dulu oke kemudian barbaren king, queen eh queen jadi queen wallbreaker alah, wallbreaker nya gagal karena mortal ternyata let's go, let's go, let's go let's go masuk, 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 masuk eh, gak mau masuk barking ah, barking gue kesitu masuk, 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 bikin jalur, bikin jalur, bikin jalur bikin anak, bikin anak bikin enak maksudnya bikin enak, bikin enak oke queen tewa eh, sakala kai alah kai eh, defense nya gak diambil enak kai oh alah oke oke langsung aja lava hornnya dari mana ini salah dong aku ya kalau kayak gini cara nyerangnya 2, 2, 3 2, 3 oke green warden kasih haspel dulu union baby dragon ayo potong 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 ayo hancurkan hancurkan hmm tinggal haspel 1 ah si queen ku bisa kesitu popet queen ku kesitu pa invert no single target expo lava horn pecah ke air defense 40 detik lagi aduh mamang town hall baru hancur lava hornnya udah pecah belum tadi keras sekali keras sekali keras sekali ini town hall 11 masa gak rata sama town hall 11 ku harus rata oke ah dulu itu ya John oke John rata itu John hi 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 das queen ku berputar 360 derajat keren gak itu mengelilingi lapangan waduh ke waduh ke sudah lama tak pakai naga elektro rasanya ini tak serudup dari atas ajalah ini tak klon aja oke tapi gak pakai petir gak isinya apa-apa oke John lama gak pakai naga elektro level 2 pak level berapa sih naga elektro level tahun 12 ini tahun 12 ku masih baru oh iya ini tahun 11 ini latak bikin max lah oh kan bener kan oke 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 ini saya beli klon aja ke area inferno dan edge sweeper kok gak mau turun eh alap tesla kuncing kuncing hmm padanya cuma tinggal berapa itu oke kita gunakan klon kita obrak ablik dulu di pojok sini kurang maju ke depan oke cakep kasih potion aja itu naganya oke hero barking queen naga disini langsung aja ini naga elektro warden barking ayo masuk ke tengah tuh masuk ke tengah tuh masuk gak tuh masuk gak tuh masuk gak ke tengah tuh ah ngefreeze nya telat itu oke dah ngefreeze nya telat men ini bawa wallbreaker buat apa coba wallbreakernya buat apa yuk wallbreakernya buat apa hmm disitu ada air memang bener-bener ini ya bener-bener itu gue ini gak mau masuk men ini gak mau masuk kok ada turnar samping disitu oke igilnya hancur tinggal waktu 1 menit ternyata masih bisa pakai naga elektro oke queen ability siap tinggal 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 satu divin end battle aja lah oke boys kita end battle dulu selanjutnya archer super super archer super 50 menit 50 menit 50 menit 50 menit 50 menit oke 100% mau di end battle jadi 100% oke teman-teman kita sambil merekap ya merekap nah ini ada satu kombinasi yang luar biasa yang jarang digunakan dan sudah terlupakan dan banyak orang Indonesia request yaitu menggunakan valkyrie dan ini ada serangan-serangan menggunakan valkyrie ini terutama menggunakan 14 valkyrie bukan valkyrie super tentunya ya oke langsung saja kita memperlihatkan dari bentuk base nya ini ya kalau kita pikir ini kan prediksinya ya jam spell harus menggunakan 1, 2, 3 gitu ya bahkan ya 3 jam spell tapi ini hanya menggunakan 1 oke langsung saja kita review dari mana jalannya permainan dan strategi menggunakan valkyrie ini oke kita mau lihat disini menggunakan goblin super buat menghancurkan gold mint storage gitu ya dan ini menggunakan warrenbok oke jadi ini sepertinya harus masuk dari depan inferno disini ya oke kita mau perdekat lagi karena ada yang takutnya ada yang dikeluarkan oke queen walk warden walk dulu warden walk terlebih dahulu barulah disitu dari arah sini menggunakan valkyrie ya 3 golem es valkyrie nya ada 14 langsung dikeluarkan dan ini menggunakan pelempar kayu oke pelempar kayu sementara barbaran yang di bagian luar ada wallbreaker juga itu disitu biar masuk ke area wizard tower bagus mantep tapi gak ke arah inferno multi target itu ya oh apakah padanya keluar gak jadi keluar masuk lagi betul nah oke kita lihat queen nah isi keren kes ini untuk head hunter terkena pelempar kayu jadi itu yang terbang kemudian dari sini ada area inferno multi target diserang pakai chamber royal oke bagus sekali dan ya 3 golem es nya itu masih strong dan valkyrie nya masih strong dan tadi kita lihat tapi tidak sempat dikasih penjelasan ya dia menggunakan heal spell ya udah bawa healer dikasih heal spell ya luar biasa kalau healer itu ya penyembuhan juga cuman agak lama tapi heal spell singkat dah ternyata jam spell terakhir itu digunakan untuk valkyrie nya berkeluar oke sementara head hunter nya lupa digunakan mungkin oke freeze nya untuk area tower dia wizard tower disitu bagus sekali penggunaan valkyrie dan ya itu kalau di tahun besar memang ada teknik sendiri penggunaan valkyrie gak seperti dulu ya ingat ya para klaster indonesia banyak yang menginginkan pakai golem valkyrie karena sifat dari penyerangan itu ya hanya rame di awal di akhir-akhir itu melempem jadi ibarat kata itu kuat di bagian tengah depan tengah tapi terakhirannya lemah nah ketika menarik base yang seperti ini pastinya kan dia akan hancur juga di ujung karena base nya sudah banyak defense kemudian banyak tembok ya jadi penggunaan valkyrie itu sendiri memang ada yang bisa digunakan untuk dari sudut samping ataupun dari tengah base ini ya seperti ini dan ini lebih diuntungannya lagi menggunakan wall wicker cuman tekniknya seperti itu tadi menggunakan queen walk ataupun warden walk enggak seperti dulu harus menggunakan golem 3-2 gitu ya dengan banyak jump spell nya oke mantap saatnya bilang apa edyan oke yang sedang kita review dan kita hasilnya berhasil menang ini melawan klien jerman ya klien jerman itu bagus ya bagus bagus strategi bagus strateginya strategi base nya kayak contohnya kemarin kan ada pertandingan antara apa kemarin ya oh iya kualifikasi hari pertama trap gaming versus versus apa jadi lupa kemarin pokoknya sama-sama dari jerman ya oke kita mau lihat jadi mereka benar-benar totalitas tuh negara majus seperti jerman ya masih bermain coce ya karena ini berpikiran dengan otak ya gitu ya bagaimana cara kombinasinya dan strateginya itu banyak bukan cuma sekedar strategi menyerang tapi juga banyak strategi penggunaan base nah ini mereka banyak menggunakan ring base alias base yang berputar-putar jadi nanti kita gak review semua karena penggunaan strategi ring base kalau kita kepengen menang kita bisa gunakan dengan naga-naga nah kalau naga nanti kalian berposen oke seperti tadi di awal juga mungkin ada yang menggunakan naga elektro juga ya tapi kalau nanti lihat nomor 1 diserang pakai naga base spell juga ada oke ini vulgar lagi ini warna oke sampai disini aku mau stop dulu kalau tadi menggunakan wall wicker sekarang menggunakan segi barak bagaimana ada lubang di area sini dia barkingnya masuk ke dalam sini ya nanti tadi menggunakan wall breaker super 3 golem lagi kemudian ini jump spellnya untuk valkyrie disementara queen ini gimana ini oke oke kita lanjutkan ini menggunakan jump spell jadi 2 jump spell ini untuk siapa benar-benar valkyrie nya dilindungi oleh grand warden tapi kali ini tidak dilindungi oleh yang namanya healer ya oke heal spell sudah dikeluarkan oke oke mantap ini bukan valkyrie super kan bukan bang oke ini valkyrie biasa luar biasa apakah kalian mau menggunakan serangan strategi valkyrie ini untuk penyerangan clan war kalian ya luar biasa seperti yang dilihat ini valkyrie nya kan ramai di awal di tengah dan kemudian di bagian akhir dia itu hancur ya jadi buat teman-teman harus tahu misalkan contohnya ini menggunakan champion royal atau pembacaan defense nya oh ini disini tuh defense yang tidak terlalu berbahaya untuk champion royal nah ini kalau seperti ini ada inventing target bisa dikulakan free spell dan mungkin ada tambahan hograder atau balon nah itu bisa juga ya jadi ada triknya saja ataupun strateginya kalau untuk valkyrie itu ya kemudian dari segi penyerangannya dia itu memang harus nurut dengan jump spell kalau kalian tidak arahkan dengan jump spell valkyrie nya mungkin seperti tadi yang kita replay pertama dia itu mau keluar akhirnya karena ada temboknya pecah jadi dia masuk kayak gitu kan nah jadi seperti itu ya jangan menunggu dia menghancurkan tembok terlebih dahulu saatnya ini ada serangan satu orang antara kakek legend dan ios ya jadi sama-sama penyerangannya luar biasa edan bang nah oke ini dia serangan nomor satu base nya eh mer ini menggunakan naga bad spell ya naga bad spell kita bisa lihat bagaimana naga bad spell memang tangguh harus hancur town hall nya nah ini bisa dilihat untuk base nya ada inferno single target 2 expo ground ya untuk ada area hero disini expo nya air ground gak apa-apa oke kita lihat dulu bagaimana mengarahkan hero masuk ke dalam langsung dikeluarkan naga dan town hall nya dihancurkan oleh zeppelin nah ini eagle nya sudah hancur dapet berapa bisa tower disitu ya oke ternyata langsung dikeluarkan ya ini kombinasinya naga dan juga naga ladder jadi kalau contohnya masih ada clan castle castile nah gimana cara bunuhnya nah karena dia pakai naga gitu ya pakai naga pasti bisa membunuh klan castile nah dia ada archer queen disitu pakai headhunter gak kalau expo ground pasti oh ini kita bunuh queen pakai headhunter ya headhunter nya pasti diserang oleh expo ground ya oke misalkan contoh penggunaan lavalon tapi ini penyerangan menggunakan naga bad spell jadi melawan klan castile membunuh hero seperti queen itu gak perlu dipikirkan lah ya gitu sedikit lah dipikirkan sedikit nah ini gimana cara bad spell nya dikeluarkan padahal disini area tol hole tapi menunggu poison nya hancur dulu lepas dulu ya jadi ada waktunya oke ini expo juga sangat berbahaya untuk bad spell ya teman teman jadi oh expo nya airground 1 itu padahal bahaya juga serangan expo itu kan cukup padat gitu oke ini ada inferno single target beda dengan inferno single target cuma kalau ada disebelahnya ada tesla ataupun expo juga sakit banget ya gitu ya nah ini pemilihan penyerangannya luar biasa dan akhirnya bisa dapat 3 bintang untuk base nomor 1 untuk serangan yang lain mungkin ada yang menggunakan naga ataupun yang lain kita skip saja oke dan akhirnya menang melawan clan apa ini namanya Jerman JVD fighter mancap ini skornya 101 versus 105 90 kita bisa meratakan 31 base dan enemy hanya 25 terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat jangan lupa ditunggu videonya besok terima kasih dan bye bye selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.